dan pizza teman-teman ya jadi suamiku ini tuh pizza kita enak banget ini temen-temen saya tanam udah sekitar dua minggu ya tadinya saya biarkan di luar Hai teman-teman apa kabar semoga kalian semua sehat selalu ya di anugerahi rejeki tidak lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman ya teman-teman jadi gini teman-teman ya hari ini kita akan ada undangan makan malam teman-teman suamiku mau ngajak makan pizza teman-teman ya rambut masih basah temen-temen jadi eh pizza ini akan kita masak sendiri disana nanti temen-temen ya dan kita akan menyajikan cara pembuatan pizza di Perancis temen-temen ya supaya kalian tidak penasaran Yuk kita menuju ke lokasi Oke deh sampai nanti temen-temen sekarang kita udah ada di mobil temen-temen ya di mobil ini kita akan menuju ke lokasi untuk pembuatan pembuatan pizza temen-temen ya jadi suamiku ini pintar masak pizza temen-temen jadi pizzanya ini kita akan bikin sendiri tapi nggak di rumah di rumah temennya ya yang akan kita makan malam akan kita pergi malam ini untuk makan malam maaf ya untuk pergi makan malam jadi eh tidak usah nunggu lama-lama temen-temen kita lagi di perjalanan begitu sampai disana nanti kita akan bertemu lagi Oke sampai nanti temen-temen cuacanya cerah banget temen-temen aku di teman lili biju lili nah kita akan makan pizza malam ini ya mozikwah mozikwah pizza oke untuk membuat pizza kita cuci dulu dah sayur-sayuran ya temen-temen ya kita cuci tomatnya dan kita cuci jamurnya ya dan apa namanya eh jamurnya teman-teman kita potong potong seperti ini temen-temen ya kita potong kecil-kecil seperti ini ya jamurnya ya temen-temen kita taruh pad di sini ya di tempat pemanggangan ya temen-temen ya 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 tuh pad ini kita beli ya temen-temen ya jadi kita nggak bikin sendiri dan ini dia keseruannya temen-temen tuh mereka lagi pada kita buat pizza ya kita akan melihat setelah setelah apa namanya setelah eh patnya di taruh di loyang seperti ini temen-temen ya kita taruh sos tomat ya temen-temen ya temen-temen ya kata mereka jangan terlokasi banyak-banyak katanya gitu tomatnya sedang-sedang aja begitu ya temen-temen ini kita masukkan ini temen-temen ya eh daging-daging sama sayur-sayurannya temen-temen ya akan kita masukin semua satu persatu seperti ini temen-temen nah ini pizza pertama temen-temen ya kita mau bikin empat pizza temen-temen ya sayurannya beda-beda sama dagingnya beda-beda ya temen-temen ini kita pakai bikin yang ikan ya ini ikan salmon temen-temen ya kita pakai ikan salmon terus pakai krem terus pakai pat temen-temen ya kita taruh seperti ini ya temen-temen akan kita masukkan di lufur ya seperti ini ya di open ya temen-temen ya tuh ya udah dengan waktu yang kurang lebih 30 menit ya terlalu minit setiapnya 20 menit temen-temen katanya kurang lebih kurang lebih ya dan kita akan tunggu matang temen-temen hasilnya temen-temen pizza ya tuh pizza kita enak banget ini temen-temen harus kita cicipin ya temen-temen ini pizza kita yang selanjutnya ya tuh belum matang ya tuh suamiku lagi bikin pizza di sini di sini di restoran temen-temen ya tempat temen-temannya suamiku bekerja kita udah sampai di rumah ya habis makan pizza ya sekarang aku mau ngeliatin kalian apa namanya tanaman serai ku temen-temen ya ini eh serai yang saya tanam udah sekitar dua minggu ya tadinya saya biarkan di luar tapi sekarang ternyata serai begitu aku masukin ke dalam rumah sekarang udah mulai keluar semua ininya apa daun-daun penghijauannya ya jadi kelihatannya ada kehidupan di sana terus di sini ada bunga temen-temen bunga ini bunga yang patah kemarin ya aku rendem ke dalam air sekarang udah berkeluar akarnya ya temen-temen ya itu ada calon akar tuh bentik-bentik putih itu calon akar semuanya nanti akan kita tanam ya kalau udah berkembang dan berbunga atau berdaun dan tumbuh aku akan kasih ibu mertua ya biar dirawat dengan dia terus di sini ada bunga temen-temen aku bunga yang pernah aku dapetin di bawah di bawah bunga aku satunya jadi aku pindahin ke sini ya biar apa namanya biar dia tumbuh sendiri di sini hidup dengan dengan segar ya oke deh temen-temen ini tanaman di rumahku untuk untuk saat ini ya perkembangan nanti saya kasih tahu ya oke deh thank you very much temen-temen terima kasih udah lihat video saya selamat tidur selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati